Serangan udara dari pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang terus menghujani ramadi dalam beberapa hari ini tidak menyurutkan ISIS. Kelompok militan ini memasuki kota dan menjarah bangunan maupun perumahan di kota yang terlantar karena ditinggal mengungsi oleh penghuninya. Di setelah kunjungannya ke Korea Selatan, Manlu John Kerry menjelaskan bahwa ISIS mulai kehilangan momentum. Menurut peta yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika, pemerintah Irak telah berhasil merebut kembali 25 hingga 30 persen wilayah yang semula dikuasai oleh ISIS. Meski demikian, menurut pengamar, kondisi diramadi tidak bisa dianggap enteng. Sementara ini, keberuntungan berpihak pada ISIS. Karena mereka bisa memanfaatkan peralatan militer canggih pasokan Amerika Serikat yang ditinggal lari oleh operatornya, yakni militer Irak. Kemenangan ISIS di Ramadi selain disebabkan oleh mundurnya pasukan Irak, juga karena serangan udara yang menghujani Ramadi sejak Oktober 2014 berhenti menjelang ISIS melakukan serangan di Ramadi. Saat ini serangan udara itu kembali diluncurkan ke Ramadi mulai akhir pekan kemarin. Selain itu, milisi CIA Irak juga mulai bergerak untuk merebut Ramadi. Dari Washington, demikian laporan tim VOE. Selamat menikmati. Selamat menikmati.